Halo kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak hal yang menarik disini mulai dari politik, gosip, gaya hidup, atau hal-hal unik lainnya tidak mau kalah dari Amerika dengan DC dan Marvel Bumi Langit Publisher saat ini tengah mempersiapkan sebuah cinematic shared universe yang berisi para superhero asli Indonesia yaitu Bumi Langit Cinematic Universe tentunya cinematic universe ini akan mengadaptasi toko-toko superhero dari publisher lokal Bumi Langit kemarin sempat beredar sebuah bocoran timeline film yang akan diproduksi Bumi Langit Cinematic Universe dalam foto tersebut ada beberapa film yang disiapkan oleh Bumi Langit sampai 2023 mendatang diantaranya adalah Godam, Aquanus, Mandala, Sri Asi, dan Maza nah mungkin diantara kalian ada yang belum terlalu familiar dengan mereka kalau begitu yuk kita kenalan dengan beberapa superhero Bumi Langit Cinematic Universe namun sebelumnya, kalian bisa subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Harian Indo setiap harinya yang pertama adalah Gundala rasanya tak mungkin jika kalian belum mengenal sosok satu ini Gundala Gundala sendiri merupakan karakter yang diciptakan oleh Haria Suraminata alias Hasmi pada tahun 1969 Gundala juga memiliki komiknya sendiri yang berjudul Gundala Putra Petir yang alur ceritanya pun khas ala Indonesia punya dalam cerita originnya, Gundala merupakan seorang ilmuwan bernama Sancaka dia adalah yang pertama menemukan sebuah serum anti petir dalam sebuah perjalanan kejadian buruk pun terjadi saat sebuah petir besar menyambar dirinya tapi Sanca berhasil selamat berkat pertolongan dari kerajaan petir dan Sancaka pun diangkat sebagai anak sang raja dengan gelar Kaisar Krons sang raja memberikannya sebuah kekuatan untuk dapat mengeluarkan petir dari tangannya dan mereka juga memberikan sebuah kekuatan lain yaitu kekuatan untuk dapat berlari secepat angin by the way, film Gundala saat ini telah menyelesaikan proses produksi disutradarai oleh Joko Anwar Gundala juga akan diperankan oleh aktor kawakan Indonesia yaitu Abimana Arya Satya yang kedua ada Sibuta dari Gua Hantu karakter paling populer di masyarakat Indonesia yang selanjutnya adalah Sibuta dari Gua Hantu Karyaganestiar Santosa Barda Mandrawata merupakan nama asli dari sang tokoh utama berbeda dari pahlawan lainnya Barda tidak memiliki kemampuan untuk melihat alias dia adalah seorang tunanetra awalnya ia dapat melihat seperti orang normal namun Barda kehilangan kemampuan pengelihatannya ketika ia membalaskan dinamnya kepada seorang pendekar yang telah membantai keluarga yang ia cintai namun meskipun tidak mampu melihat indera penciuman dan indera pendengarannya sangat luar biasa di atas manusia normal Barda juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat dia memiliki kemampuan bertarung jarak dekat yang dahsyat memiliki kekuatan bertarung dengan menggunakan senjata memiliki pengetahuan tentang berbagai ajian yang langkah petualangan Barda cukup menarik karena dirinya berkeliling pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti Bali, Flores, Kalimantan, Salawesi Selatan, dan Salawesi Tengah karakter ini pernah dibuat TV serinya pada tahun 90an untuk filmnya sendiri akan berjudul filmnya saat ini dalam proses praproduksi yang ketiga adalah Godam karakter lainnya yang akan dibuat filmnya adalah Godam yang merupakan karakter hasil karya Widodo Nur Selamet dia pertama kali muncul dalam komik memburu dokter setan yang dirilis pada 1969 Godam adalah karakter pahlawan super Indonesia yang terinspirasi dari pahlawan super Amerika terlihat dari tampilan fisik Godam yang terlihat seperti Superman diceritakan di sebuah dimensi lain terdapat sebuah negara bernama Godam di saat Godam masih kecil dia menjadi buruan Ratu Candalani karena kedua orang tua Godam merupakan komanda perang di negara Godam terlibat dalam aksi perlawanan terhadap tirani Candalani namun Godam berhasil selamat setelah ayah Godam menghanyutkannya di sungai dan ia ditemukan oleh Gedibal Banda yang kemudian menjadi ayah angkatnya ketika Godam telah berancak dewasa dia menemukan berbagai macam benda sakti seperti baju sakti yang bisa membuatnya kebal dan kuat serta kain yang bisa membuatnya terbang namun suatu saat Godam langgar sumpahnya kepada Dewi Pengasuh Sukma sehingga dia dikurung di dalam sebuah cincin sakti kemudian cincin itu diberikan kepada Bapak Kebenaran di dimensi manusia Awang yang merupakan seorang supir mendapat kepercayaan untuk menjadi media perwujudan Godam dalam menumpas kejahatan dalam menumpas kejahatan Godam sering bekerja dengan Gundala, Aquanus, Maza, Tira, dan karakter lainnya berikutnya ada Tira karakter ini memiliki alter ego bernama Susie dia adalah seorang mahasiswi yang memiliki kemampuan bela diri yang hebat saat menggunakan kostumnya yang berteknologi tinggi Susie menjadi Tira yang bersumpah untuk melawan kejahatan dan ketidakadilan di samping itu dalam komiknya setelah story, art, sembilan pintu naga Tira selalu mendampingi sembilan siluman naga jika Tira bermeditasi para siluman tersebut akan keluar dari tubuh Tira perwujudkan sembilan macam raksasa jika dilihat dari timeline BLCU kemungkinan Tira tidak akan memiliki film solonya sendiri namun ia akan bergabung dengan para superhero lainnya di Gundala 3 bersama Godam, Aquanus, Seriasi, dan Maza mengingat banyaknya karakter yang terlibat di dalam Gundala 3 maka kemungkinan jika film ini akan menjadi Avengersnya BLCU tapi siapa itu Aquanus, Maza, Seriasi, dan lain-lain cek selengkapnya di video part 2 nah itu tadi beberapa superhero yang berada di universe bumi langit bagaimana menurut kalian? tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati